Terima kasih atas launchingnya. Terima kasih semuanya. Jadi momen apa? Ini adalah momen yang sangat membahagiakan. Momen spesial buat aku today. Hari ini launching aku. Eh launching. Single perdana aku launching hari ini. Aku tuh seneng banget. Terima kasih semuanya teman-teman. Awal media I love you all. Sukses selalu buat kita semua ya. Thank you. Apa rasanya ketika mungkin keinginan selama ini. Kita terwujud. Lu kan kepingin gue. Bisa nyanyi, punya single. Sekarang aku sudah punya single. Yang pasti seneng banget ya. Dan aku mau berterima kasih kepada Nabi Suara. Pada Bapak Rahayu yang sudah mempercayakan. Aku masuk ke labelnya. Nekaman, ayam naman. Sehingga hari ini single aku bisa launching. Semoga laguku ini bisa diterima di semua kalangan masyarakat dari anak kecil sampai orang misalnya. Karena lagu ini tuh bagus banget. Liriknya tuh bener-bener tentang kemanusiaan. Bisa diceritain apa? Warna-warna itu. Warna-warna itu. Jadi kemudian punya lirik. Dimana kita semua dalam hidup ini tuh punya warna-warni. Punya warna-warna kehidupannya masing-masing. Ica, kumin, bingung. Berang gitu ya. Jadi tinggal kita menjalannya. Semuanya udah ada yang aku. Jadi kita tentu bersyukur ya dalam menjalani hidup ini ya. Gilaan. Sudah diimplementasikan gak dalam kehidupan kamu sendiri? Ya aku juga manusia biasa ya. Aku juga berusaha untuk mengaplikasikan apa yang ada di lirik lagu warna-warna ini. Dan aku memang suka banget sama lagu ini. Aku tuh bersyukur banget. Berterima kasih sama Bapak Rahai yang sedang memberikan aku lagu ini. Aku banget ya. Dari setiap lirik. Dari setiap kata-katanya. Kayaknya aku banget. Jadi ketika aku membawakan lagu ini aku membawakannya dengan hati. Jiu aja deh. Berapa lama prosesnya? Ini kan lagu ciptaan Pai Dewik ya? Iya ini ciptaan dari Mbak Dewik. Mbak Dewik. Itu gimana? Prosesnya kamu sendiri menyewai lagu itu sampai akhirnya bisa bisa sesuai ngelekatin sama diri kamu. Jadi sebelum rekaman itu aku pelajari dulu. Aku dengerin dulu lagunya. Aku pelajari setiap liriknya, setiap mainnya. Lalu sih ya lagu itu aku bervisualisasi dengan lagu ini. Jadi ketika masuk rekaman aku udah siap. Karena lagu ini punya arti yang sangat emisi yang sangat luar biasa ya. Jadi ketika rekaman itu aku udah menjiwai lebih dulu lagu ini. jadi tersampaikan tersampaikan ke setiap orang yang mendengarnya. Lalu berapa lama prosesnya sampai akhirnya kamu bisa apa namanya bisa menjiwai lagu ini? Proses rekaman atau lama? Ya proses dari mulai dari mulai dikasih lagu sampai akhirnya. Apa ya? Aku kenal sama para hadirku ada sekitar 3 bulan lamanya. Sekitar 3 bulan aku pelajari lagunya proses setiap studio proses transemen 200 rekaman ya 3 bulan 3 bulan 4 bulan Enakan mana? Jadi kenyanyi sama Celebgram Celebgram Enakan dua-duanya sih ya tapi kalau kita mau nyanyi kita mau enakan dua-duanya sih yang penting kalau menurut aku sih yang penting aku berkarya yang penting aku berkarya bisa diterima di semua kelapa masyarakat bisa diterima di hati semua ya satu kebanggaan dan satu kekuasaan buat aku secara lebih baik karya aku diterima mau di Celebgram mau di Nyanyi mau di Cineta tapi akan ada yang berubah gak sih ketika mungkin kamu kan menjalani profesi juga jadi penyanyi sekarang ada yang akan berubah di profesi Celebgram kamu nanti mungkin jadi jadi dikit-dikit nyanyi dikit-dikit nyanyi nah sekarang ini udah agak sedikit menurun nih di Instagram itu pasti lihat kan dari view-nya dari lagunya dari light-nya karena yang dulunya aku posting foto mungkin yang terseksi itu kan konten semua ya itu IG-IG semua aku goyang gitu kan dan semua followerku seneng banget nah akhirannya aku udah nyanyi 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 di depan pujabat dengan kostum yang kayak gini nah itu mungkin sulit diterima karena sama follower aku karena awalnya aku terjun aku muncul di Instagram itu tuh udah seksi udah gokil udah lucu gitu kan ketika aku muncul jadi seorang nyanyi yang bener-bener performance-nya agak berbeda kayak gini jadi mungkin mereka masih belum menerima ya tapi aku berharap sih dengan karya aku ini lama-lama follower-follower aku yang disana yang sangat aku cintai ini ya bisa menerimanya ya bisa mohon bisa mohon tapi aku berusaha sih ya kayak sesibuk-sibuknya aku aku syuting aku nyanyi aku tuh masih memikirkan mungkin apa nih aku bikin tapi semua ada waktunya aku pasti akan bikin waktu-waktu lagi yang menarik buat follower-follower aku Diana kalau terima kasih Terima kasih.